Bangunan pasar ikan milik dispertahankan Ponorogo terancam robo. Bangunan yang dibangun tahun 2011 tersebut belum digunakan sejak pertama kali diresmikan. Seperti inilah kondisi pasar ikan milik Dinas Pertanian, Ketahanan, dan Peternakan Kabupaten Ponorogo yang berada di Jalan Ponorogo, Tenggale, Desa Besuki, Kecamatan Sambit. Bangunan yang dibangun tahun 2011 tersebut belum digunakan oleh pedagang ikan untuk berjualan sejak pertama diresmikan. Kondisi memprihatinkan terlihat di setiap sudut bangunan yang menelan dana 500 juta rupiah bersumber dana dari APBD 2011 tidak terawat, bahkan keramik dan atap bangunan banyak yang terlepas dan rawan roboh. Warga sekitar Muhammad Suhrani mengatakan bangunan tersebut mangkrak sejak pertama diresmikan pada April 2012. Ia menilai pengerjaan bangunan asal-asalan sehingga mulai rusak dan terancam ambruk. Pasar ikan, ini sudah mangkrak sejak lama. Ini dulu ya sekitar berang 2012. Mungkin ya. Setelah jadi itu sempat beroperasi apa-apa? Enggak. Enggak sampai sekarang? Belum. Baru ini, tapi asalnya bangun itu enggak bagus. Oh enggak bagus ini? Itu anu. Didik-didik bisa ngelotok-ngelotok. Kurang semen, semen ini kasih kasih semen. Berarti sampai sekarang enggak ada kejelasan ini mau dibuat apa itu enggak ada kejelasan, Pak. Sudah dibiarkan hancur seperti ini. Kabit Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Siti Barokah membenarkan bahwa bangunan tersebut sudah mangkrak. Dirinya bakal mengkaji ulang peruntukan bangunan yang berada di jalan antar kabupaten tersebut. Saya juga bingung jawabannya ini, Mas. Gini, itu saya masuk, ada itu dan sudah mangkrak ya. Mungkin mau memfungsikan juga harus berpikir ulang. Di mana sentra ikan itu ada, menurut saya ya. Dan Ponorogo itu bukan sentra ikan. Karena kita enggak punya aut. Kita mengandalkan ikan darat. Dan untuk pembudidaya ikan itu kan juga enggak merata semuanya ada ya. Itu menurut saya yang paling banyak itu kan yang cukup bagus itu kan daerah Soko karena airnya juga banyak. Sana airnya air alami bisa dimanfaatkan langsung. Kalau toh memfungsikan, kita juga berpikir ulang. Menurut saya. Kita harus melihat pedagang yang mau masuk di situ itu ada enggak. Karena itu fungsinya tempat jual kan. Menurut saya seperti itu. Dan konsumen itu di situ banyak enggak. Karena kalau kita melihat konsumen mau beli di sana kejauhan, dengan harga yang sama mending beli di pasar yang dekat kota, terutama orang kota. Menurut saya seperti itu. Kalau terkait pembangunannya sumber-sumber danau kemungkinan itu tidak tahu. Tiba-tiba memang sudah ada. Ya, bukan tiba-tiba ya kemungkinan itu memang ada sebelumnya. Dan kebetulan waktu saya tidak di posisi ini. Siti mengaku tidak tahu menau mengenai bangunan tersebut. Pasalnya dirinya sebelum menjabat sebagai kabit peternakan dan perikanan dispertahankan Ponorogo, bangunan tersebut sudah ada. Ega Patria, JTV Ponorogo